Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Sejarah Tarombo dan Silsilah Marga Purba Ya teman, Purba adalah salah satu marga dari suku Batak Toba dan salah satu dari empat marga utama suku Batak Simalungun Yang aslinya berasal dari daerah Toba Sumatera Utara Indonesia Ya, Purba Batak Toba berasal dari Bakara, Humbang Hasundutan Keturunan Purba Batak Toba tinggal di Bakara, Dolok Sanggul, Siborong-Borong, Muara dan daerah sekitar lainnya Purba berpegang teguh untuk tidak menikah dengan marga atau boru lumban batu Ya teman, secara etimologi, Purba berasal dari bahasa Sanskerta Purwa yang berarti timur Arti lainnya adalah gelagat masa datang Pengatur, pemegang undang-undang, tenungan, pengetahuan, jendikiawan atau sarjana Ya, jika kita lihat dari silsilah si Raja Batak Maka si Raja Batak memperanakan Raja Isumbaon Raja Isumbaon memperanakan Tuan Sorimangaraja Tuan Sorimangaraja memperanakan Tuan Sorbadi Banua Tuan Sorbadi Banua memperanakan Raja Isumbaon Raja Isumbaon memperanakan Togasimamora Togasihombing Togasimamora memperanakan Purba Togasimamora mempunyai tiga orang putra teman Ya, kadang ada yang menyebutnya empat Berikut ini adalah keturunan Togasimamora Yang pertama Togasimamora Yang kedua Togamanalu Yang ketiga Togadebataraja Yang keempat Tuan Sumerham Nah, catatan nih ya teman Yang lazim di Toba hanya disebut tiga Ada versi yang mengatakan Togasimamora merantau ke daerah Pakat dan Barus Dan mempunyai keturunan di sana yaitu Tuan Sumerham Anaknya Purba menurut Batat Toba Ada tiga orang Yang pertama Paton Hobol Yang kedua Parhorbo Yang ketiga Sigulang Batu Ya, Paton Hobol memperanakan tiga orang putra Tuan Didolot Pargodung Balige Raja Parhorbo memperanakan tiga orang putra Parhoda-hoda Marsahan Omas Tuan Manorsa Opung Marsahan Omas Dalam bahasa Indonesia berarti bercawan emas Ya, karena kebiasaannya minum dari cawan emas Keturunan Purba Tanjung berasal dari garis keturunan Opung Marsahan Omas Purba Tanjung berasal dari Sipinggan Simpang Haranggaul Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Nah teman, beberapa sumber menyatakan bahwa Tanjung pada marga ini berasal dari lokasi kampung Sipinggan yang merupakan sebuah tanjung di Danau Toba arah Haranggaul Marsahan Omas Ia memiliki keturunan bernama Bongguran Yang memiliki kebiasaan maranggir atau mandi air jurupurut di sekitar kampung Nagori Dengan menggunakan cawan emas Marsahan Omas memiliki tiga keturunan Tuan Siburna Nahoda Raja Namora Swaloon Nahoda Raja Memiliki anak bernama Raja Omo yang merupakan Purba Tanjung pertama yang bermukim di Sipinggan Tuan Manorsa Memiliki lima keturunan Ompung Tarain Sortamalela Soimbangun Sombur Raja Ompung Hinokop Sigulang Batu memperanakan dua putra Raja Dilangit Raja Ursa Iya teman Kemungkinan dari Purba Sigulang Batu ini ada yang merantau ke daerah Simalungun dan Karo Maka ada marga Purba Simalungun Contohnya nih ya Girsang Purba Pakpak Purba Sibero Purba Sigumondrong Dan lain-lain Dan marga Tarigan di Karo Nah teman Purba Karo beda dengan Purba Toba dan Simalungun Mereka itu masuk Karo-Karo Yang sama dengan Purba Toba dan Simalungun Hanyalah Tarigan Lebih lanjut teman Menurut sejarah Dikisahkan Bahwa Purba Tuan Manorsa Membunuh istrinya Dan kabur meninggalkan Tiga anak Balita Ia menikah lagi di Pelarian Meninggalkan istri kedua Di Samosir Lalu kawin lagi di Haranggaul Nah teman puluhan tahun Anaknya di Toba mencari ya Menapaktilas jejak ayahnya Lalu tahun 1930 Menemukan akarnya di Perantauan Sejarah mencatat Bagaimana Isa tangis keturunan Yang terpisah ratusan tahun teman Saling memaafkan kesalahan ayah Dan berdoa bersama Ya supaya Tuhan ampuni dosa nenek moyang Dan bangkitkan generasi yang takut akan Tuhan Tahu tidak teman Dikatakan Tuhan Manorsa bukan membunuh istrinya secara langsung Tetapi karena cemburu saat melihat istrinya Boru Pasaribu Sedang mencari kutu paribannya Maka dia memotong payudara istrinya Lalu melarikan diri dan meninggalkan Tiga orang anak laki-laki Yakni Soimbangon Sortamalela Oputaraim Karena dikejar Raja Pasaribu Kemudian Opungboru meninggal Dan menetap di Samosir Ya kemungkinan karena infeksi Dan Hivovelemia Atau kurang darah Lebih lanjut teman Kemudian ia merantau ke Simalungun Dan saat pulang ke Samosir Menemukan istrinya sudah meninggal Lalu ia membawa kedua putranya ke Simalungun Dan menikah lagi di Simalungun Kemudian Tuhan Manorsa kawin lagi dengan Boru Tamba Dan punya dua orang anak laki-laki Yang pertama Sombur Raja Atau Raja Tarbuang Yang kedua Opuhinokop Opuhinokop mempunyai anak Raja Bara Raja Bara memiliki dua keturunan teman Tondang Tambun Saribu Perubah Sigulang Batu Anaknya ada dua Yakni Partali Ganjang atau Perlangka Jolo Guru Sotangguon Anaknya Guru Sotangguon Ada dua orang Somalate Datu Rajim Anaknya Somalate Ada dua orang Juara Parultop Datu Parulas Nah catatan nih teman ya Sesuai Tarombo Juara Parultop dan Datu Parulas Merupakan anak gembar Atau silinduat Makanya teman Kadang perubah yang dari Simalungun Yang punya Tarombo Menuliskannya Dengan Datu Parultop Parulas Ya keduanya merupakan Orang Sakti Atau Datu Bolon Nah teman Untuk lebih jelasnya Teman bisa lihat Di video saya Yang satu ini Juara Parultop memperanakan Purba Tambah Tarigan Atau Dikaro Purba Batu Datu Parulas memperanakan Girsang Siboro Nah teman Pada abad ke-18 Ada beberapa marga Simamora Dari Bakara Melalui Samosir Untuk kemudian menetap Di Haranggaul Dan mengaku dirinya Purba Purba keturunan Simamora Ini kemudian menjadi Purba Manorsa Dan tinggal di Tangga Batu Dan di Purba Sari Nah teman Purba Pakpak Ada selima bapak ya Yakni Hinalang Nagori Bangun Purba Purba Tua Dan Nagasaribu Dan Purba Parhorbo Keturunan Manorsa Ada yang tinggal di Simalungun Mereka adalah Purba Tambun Sari Dan Purba Tondang Ya kuburan Tuan Manorsa Juga tetap di Haranggaul Sedang tugunya Ada di Simamora Nah teman Nah teman Kebanyakan Purba Yang di Simalungun Hizra dari Pakpak Yakni Keturunan Purba Sigulang Batu Dan Tarigan juga Berasal dari Purba Sigulang Batu Jadi Submarga Purba Terdiri dari Banyak Submarga Antara lain Girsang Girsang Jabu Bolon Girsang Nagodang Girsang Perhara Girsang Rumah Parik Girsang Bona Gondang Pakpak Raya Siboro Siborom Tanjung Sida Suha Sida Dolok Sida Gambir Sigu Monrong Sihala Silangi Tambak Tambun Saribu Tanjung Tondang Tua Dan jika masih ada yang lain teman Silahkan tambahkan sendiri ya Di kolom komentar Nah teman Itu tadi adalah Sejarah Tarombo Dan Silsila Marga Purba Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak Menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih teman